Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi siap buktikan penerapan Clean Health, Safety dan Environment, Sustainability, Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kepedulian Lingkungan terhadap peningkatan dan fasilitasi pelayanan jasa usaha kepariwisataan di daerah ini. Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi Supadria kepada RRI hari ini di salah satu meeting room Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Sosialisasi kepada 200 pelaku kepariwisataan serupa perhotelan yang dilaksanakan selama 4 hari terhitung hari ini merupakan tekad untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 memutus mata rantai virus corona menjadi peran bersama semua pihak bukan semata tugas pemerintah. Dikatakan usai selesai sosialisasi CHSA, Clean Health, Safety dan Environment, Sustainability pelaku kepariwisataan diminta untuk mengantongi surat keterangan atau sertifikat penanganan COVID-19 serupa rutin dan berkala mendapatkan pemeriksaan PCR atau swab untuk memberikan kepercayaan bagi tamu atau wisatawan untuk mendapatkan pelayanan dari sektor yang digeluti. Kadis Parpora Kota Bukit Tinggi Supadria menyebutkan pihaknya optimis paparan yang disampaikan Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas Unan Padang hari ini memberikan pencerahan agar literasi untuk antisipasi dan penanganan COVID-19 lebih jelas dan terukur di lapangan. Dan mereka juga kita dorong untuk nanti mengurus sertifikat CHSA nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perusahaan Provinsi. Omster masuk, omster hari ketiga masalah. Diketahui Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas Unan Padang Dr. Dr. Andani Eka Putra menyampaikan bahwa tekad untuk menindaklanjuti pandemi COVID-19 harus dibuktikan dengan aksi. Memang diakui kekuatan dengan persamaan pemahaman cukup bagus terjalin di grup chatting media sosial. Ditegaskan Andani Eka Putra, masyarakat butuh informasi dan berita yang mencerdaskan terhadap langkah bijak untuk menghadapi COVID-19, bukan membuat penurunan animo publik agar tidak patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Justru edukasi dan literasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan kekeliruan. Ahmad Iksan melaporkan.